subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet Hai guys welcome to my YouTube di video kali ini aku udah nggak sama adik aku karena udah ada artis cantik emang biasanya sama adiknya Iya karena ada kamu ya udah aku lah milih kamu lah ya kali milih ada aku kalau ada kamu aku mendingan adik kamu sekarang adik aku jadi penonton dulu lah ya karena dia tuh gimana gitu kalau nggak ada artis lain aku sama dia Oh kamu Madya biasanya kontennya ngebahas apa kalau ngebahas masalah adik kakak doang kan orang juga nggak akan tertarik Iya makanya sih tapi nggak tahu kita iya makanya karena ada kamu aja jadinya udah ada aku nanti aja gitu nah guys sekarang kita mau main pilih salah satu boleh kayu pilih salah satu sama kasih tahu alesannya kenapa boleh siap pertama pacar apa TTM pacar Kenapa TTM apaan teman tapi mesra Iya ya pacar kalau pacar kan ya maksudnya ya bisa bisa lebih sering ketemu dan bisa lebih bisa bertukar pikiran banyak ada kejelasan enggak sih kalau pacar betul bisa bisa jadi berarti nggak milih TTM enggak kenapa TTM kan enak Kak jadi lu bisa sama siapa aja tapi itu tetap lu nanya sama siapa lu nah terus suka-suka siapa suka-suka ya iya lu tahu tuh jawabannya selingkuh apa di selingkuhin di selingkuhin karena gua tidak pernah selingkuh jadi di selingkuhin Oh karena ngapain cobain dah selingkuh enak tahu lu itu tapi lu nggak kasihan sama diri lu sendiri karena lu nyakitin diri lu sendiri karena diselingkuhin kalau udah selingkuh gitu ya gue udah keseringkuh kayak gitu jadi hati lu tegar banget jadi gini lebih baik kita disakiti daripada kita menyakiti berarti lu mau disakit tapi lu mau berarti nyakitin diri lu sendiri karena ulah orang lain kan tidak kita nggak pernah tahu tiap orang kan tidak ada yang mau gitu cuman kalau misalnya sudah jalan letak dirinya seperti itu ya gimana kalau lu diselingkuhin nih misalnya lu bakalan ngelabrak kayak gituin dia apa yaudahlah gitu dari dulu gua enggak sih ya namanya pacaran-pacaran biasa mah biasa aja emang berarti kan yaudah ditujukin sama Tuhan dia bukan yang terbaik terus lu marah nggak kadang-kadang lu pasti gua kalau gua orangnya jarang banget marah yang enggak jadi udah biasa aja gitu nyantai aja yaudah gitu paling nangis hehehe udah habis itu curhat nggak lu sama temen-temen lu enggak kalau diselingkuhin nggak pokoknya kalau curhat itu tidak boleh sama temen curhat itu orang tua udah paling bener oh iya tapi kalau lu curhat sama temennya kayak lu lemes nih berita akan tersebar luas dan akan berlebihan gitu jadi kalau buat kalau buat curhat cerita ya harus ke orang tua itu paling benar atau nggak ke adek lu tuh itu paling benar karena ada lu nggak mungkin selemes lu itu aja aja gue lemes banget Kak lu nggak tau ya dia diem-diem nggak lemes lu diem-diem nyantet ya hahaha balikan apa cari yang baru cari yang baru kenapa nggak mau balikan gua nggak pernah mau nengok masa lalu iya enggak dulu doang kayak ngomong itu semua orang lu mendingan cari yang baru iya dong karena buat gua apa ya ya masih banyak di luar sana ya mungkin yang bisa kita lebih baik Bener sih, kenapa waktu itu gue pengen balik kan ya sama mantan gue ya diajaknya Itu kan hak lu, mungkin lu gak bisa melupakan dia Mungkin ada hal-hal yang lu lakukan dengan dia yang akhirnya lu tidak bisa melupakan dia Masih kalian tau kan apa aja Kak Ayu mah bener-bener nih, ini dia anak Yapem garis keras Lu Yapem kan Enak aja lu, gue SMP negeri 4 Depok, gue SMA negeri 2 Depok Oh iya lu SMA 2 Iya lu pasti enak budut kan Yang setiap Jumat Tauran Lu SMA 2 Lu tau bakso raus dong Lihat bukan main, itu gue kalau istirahat disitu Lu SMA 2 Kak, adik lu pinter banget dong Ya ampun semua orang juga tau gue pinter Gue tau sih lu pinter Gue SMA 2, SMPnya gue SMP 4 Milih sefrekuensi apa kaya Sefrekuensi apa kaya Karena kalau kaya gak sefrekuensi sama gue susah cuy Iya yang ngomong apaan Lu ngomongin Depok, dia ngomongin uru gua Kan enggak nyambung ya Jauh banget uru gua Gue ketanggung Yang sefrekuensi menurut lu cowok-cowok yang kayak gimana sih? Yang sefrekuensi, maksudnya gini diajak ngobrolnya nyambung Yang bisa saling mengerti, saling memahami satu sama lain Bisa mengisi kekosongan satu sama lain gitu Lu kalau punya cowok lu bawa ke tongkrongan lu gak? Pasti Bukan tongkrongan kamar mandi Kalau tongkrongan kamar mandi jorok jatuhnya Biasanya kalau gue sih, gue selalu ngajak ke tempat-tempat yang memang biasa selalu gue tongkrongin Kayak misalnya anak-anak daerah sini gitu Lu kalau dulu pacaran lu kemana sih? Lu di Depok kan? Gue biasanya kalau dulu nongkrong di BKT BKT mana? Bekasi Gue yang bener BKT mana? Gue gak tau Bekasi Triasenter bukan? Tepat tongkrongan yang suka ada jualan cipu tahun berjuang Gue kira terminalnya ini Kalau dulu pacaran ya paling ngumpul sama keluarga gue aja Kalau gue tuh anaknya family gitu Jadi pasti Lu pacaran di rumah gak main keluar? Main keluar, apalagi kalau pan Minta duit Enggak, ya pasti keluar Kenapa pacar lu gak punya duit? Bukan, maksudnya kalau kita keluar ya jarang-jarang juga Karena kan gue kalau keluar rumah juga kan agak susah ya Apalagi kalau nongkrong Enggak dulu waktu lu belum terkenal kan lu waktu masih muda banget lah Masih muda kan lu pacaran kan? Oh pacaran ke mal, ke mal Kemal gue Kemal mana? Detos lu ya? Kemal-Mal Depok iya, karena gue gak pernah main jauh-jauh Dimana Mal Depoknya lu? Mal Depok kayak Oh Mal Depok? Margo gitu Detos Berarti lu kaya Lu kaya Udah ada dong sama dia, ayo pacaran Lu dimana lu? Eh dulu tuh Margo itu udah Ini sebenernya pacaran gue pelulukan Berisik lu Lu pacaran kemana ke Margo? Kalau gue biasanya dulu sama mantan-mantan dulu Tapi bener, gue tuh karena orangnya Gue tuh sederhana Gue tuh tidak suka yang Maksudnya yang kemana-kemana gitu Lu dulu pacaran dibawa ke pecelele, Kak? Kalau gue mintanya mau makan di pecelele Kalau emang? Gue, gue ya Gue gitu Dulu Berarti Tapi kalau sekarang sorry gue gak bisa Bercanda-bercanda sayang Bercanda sayang Nyakitin apa disakitin? Disakitin Beneran Karena gue udah sering merasakan disakitin Kok lu mau-mauan sih disakitin? Kan gue gak pernah mau Berarti lu gak mencintai diri lu sendiri Gue sangat mencintai diri gue sendiri Tapi kalau Tuhan berkendak gue harus disakitin ya Disakitin Lu gak tercabit-cabit angin gue Kayak-kayak disakitin Enggak lah Bisa-bisa angin orang nyakitin gue Paling gak marah bukan gue Bapak gue Bapak lu emang bener-bener Percintaan lu tuh Gini Dia tuh gini ya Orang tua mana yang tidak ingin Anaknya disakitin gitu Pasti Orang tua mana yang anaknya gak pengen Disakitin? Iya Yang bikin pengen disakitin gue Enggak kan Emang udah jalannya seperti itu Ya kita harus terima Tapi kan dibalik itu semua Pasti akan ada hikmah Dan akan ada pembelajaran Yang kita dapat Itu gara-gara Yutintin ngomong gitu Karena depannya ada bapaknya Tapi berarti lu Percintaan lu Berarti Percintaan lu berarti Benar-benar kayak Harus Orang tua lu harus ikut campur ya? Enggak Orang tua gue sebenernya Tidak pernah ikut campur Tapi kadang Ya namanya orang tua tuh suka kepancing Di media ditanya apa gitu Padahal mereka gak ada Gak ada sangkut paut ya Karena kan memang gue yang menjalani semuanya sendiri Padahal media kayak gitu gak sih? Kayak lu gak ngapa-ngapain Nama pacar lu Terus kayak Ada ya beritanya Fakta unik Ayu Ting-Ting sama pacarnya Apaan unik? Apaan? Kayak pacar-pacaran biasa gitu Ya namanya kan juga public figure Itu akan pasti menjadi sorotan public Mau baik Mau salah Mau benar Itu pasti akan menjadi tontonan Dan makanan Untuk siapapun Benar itu guys Makanya jangan jadi Ayu Ting-Ting Jadi kita dikosipin mulu Iya Jadi Ya ada plus ada minusnya Tapi kasihan gue sih Gue tuh gak pernah tau Dikitin Gue pengen tau sekali Lu pengen dikitin Gue gak pernah Gue udah ke up pacar gue Tapi gak ke up Kata gue Kenapa? Dia salah Lu mau Kalau ke up lu pacaran sama siapa? Mau lah Daus mini mau lu Biar lu ke up lu tuh pasangan lu Aku perasaan Ayu Ting-Ting sama pacarnya Biasa aja gitu Tapi beritanya bisa heboh banget Kita kan pacaran biasa ya? Gue juga bingung gitu Ya mungkin memang apa ya Mungkin memang banyak orang yang ingin tau kehidupan gue Iya Seseru itu berarti Seseru itu Ini Ayu yang Ini Ayu mengatakan ini kepada pacarnya Mengatakan apa? Kata gue sama aja Kayak orang pacaran ya Wajar sebenernya kan Cuma karena Ayu Ting-Ting menjadi sorotan Dan kan pacaran Ngopil aja gue cari berita Iya Gitu Oh ini pacar barunya Ayu Ting-Ting Yuk kita lihat Apaan? Kodoh amat gitu Kok kenapa dilihat? Kadang-kadang berita aneh-aneh ya? Ya itulah namanya kan Mana gue klik lagi Ya berarti kan lu kekot Nembak apa ditembak? Ditembak Kenapa? Harga diri gue dong Maksud gue nembak Iya Ya kan Ayu Ting-Ting nembak cowok Langsung nembak apa jalanin dulu? Kalau gue jalanin dulu Kenapa ya mam? Ya gak bisa dong Lu main tembak-tembak aja I don't know you And you don't know me Oh anjay Berarti lu pengennya jalanin dulu aja Jalanin dulu aja Walaupun gak ditembak-tembak Walaupun gak ditembak-tembak Ya Tapi kan ngejalanin Tapi lu pernah gak minta Kepastian sama cowok? Enggak sih ya Karena gue kalau menjalani Udah terlalu cukup lama Pasti cowoknya itu Udah langsung pasti kayak Apa ya Bisa pengen apa Minta kejelasan pasti Gitu Gitu guys Lu suka sama cowok yang kayak gimana sih? Kalau gue Kalau gue orangnya gak Gak banyak-banyak Gue suka Gak banyak-banyak Gak neko-neko Gak neko-neko Gue suka cowok yang Yaudah yang bisa nerima gue Terutama anak gue itu Bilkis Tuh gue bisa banget terima Tapi gue bukan cowok Iya Karena anak gue itu Karena gue udah punya buntut Jadi gue harus Mikirin anak gue dulu Yang bisa nerima Lu apa adanya? Betul Yang bisa sayangin dan Cintain anak gue Apa adanya? Itu mah banyak kak Yang bisa Cuman lu bisa gak nerima Dia? Yang bisa kan itu Cowok gak bisa nerima lu Terus 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 itu Ya pokoknya yang baik Yang seiman Yang Yang apa ya Tampan termasuk kriteria lu gak? Lu pengen? Tampan lah Kesekian lah Dewasa Gitu Yang bisa Mengayomi gue dan juga Anak gue Gitu Terus? Ya udah gitu Kayak gitu-gitu lu gak? Kalau buat gue materi bisa dicari Lu berarti Pengangguran pun gak apa-apa? Punya pekerjaan tetap Kan gue belum selesai ngomong Jadi punya pekerjaan tetap Yang memang benar-benar Bisa Mampu untuk membahagiakan gue Dan juga anak gue Kalau kerjaan tetapnya nganggur Eh lo kerjaan lo nganggur banget Iya yang penting tetap Tetap nganggur Bukan kerjaan Bukan kerjaan itu Jadi ya Tapi intinya yang bisa Menerima gue dan anak gue Itu aja Itu guys Jadi buat kalian yang nerima Kak Ayu Udah silahkan lah PDKT dulu Tapi emang agak susah Karena dia ada manajemen Tahapnya lapisannya banyak Kalau sekarang Tahapan lapisan Untuk menuju ke gue Itu banyak banget Iya susah banget Banyak yang akan mengkoreksi Bener Ini manajemennya Ada berapa orang Belum orang tua Belum tim editor Belum ini banyak Susah bakalan masuk Semua-semua tim-tim gue Itu orang pintar Jadi harus melewati Itu pintu-pintu Itu semua Bener Tung cowok-cowok susah Kan muter balik sana Kamu terbalik Udah itu aja lah guys Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa Like, share, comment, and subscribe channel youtube-nya Kiss you Kiss you Ata Aravarianti Aravarianti Oke guys Buat kalian yang suka sama videonya Udah ya tadi ya Udah Dadah Sampai kasih komen Subscribe Bye-bye Makasih Kak Ayu Cantik Ayu cantik lama Sultan Depok Thank you for watching guys I love you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.